Semenjak bekerja, semenjak berpenghasilan, memang aku suka menggunakan perhiasan berlian gitu Mungkin berbeda dari teman-teman selebriti yang lain Kalau teman-teman selebriti yang lain, kalau punya uang mungkin beli motor, beli mobil Karena saya nggak suka otomotif, jadi saya larikan ke perhiasan salah satunya Jadi saya tuh dalam keseharian hampir nggak pernah tangan saya kosong Pasti ada aja yang saya pakai, apakah gelang, apakah cincin gitu Tapi saya nggak pernah pakai perhiasan di tangan kanan saya Karena tangan kanan saya yang biasa untuk desain saya ribet kalau ada sesuatu Jadi buat saya sekarang ini perhiasan udah bukan buat perempuan aja Tapi pria juga dalam menyiapkan kalau bahasa fashion tuh kayak OOTD ya Dalam menyiapkan OOTD tuh perhiasan selalu menjadikan sesuatu yang dipikirkan gitu Nah perbedaan antara kita berinvestasi dengan berlian dan emas Itu beda dengan banyak juga orang-orang yang di tangan yang penting ada aja Apakah dia mau pakai cincin Zara, apakah dia mau pakai cincin H&M Tapi kan semuanya itu tergantung dari kantongnya masing-masing ya Yang sukanya itu seperti apa gitu Tapi aku semenjak bekerja, semenjak berpenghasilan memang aku suka menggunakan perhiasan berlian gitu Dan Alhamdulillah kalau lagi perlu-perlu bisa dijual lagi ya kan Jadi nilai investasinya itu sangat besar dan bisa dianggalkan Ngomong-ngomong sebuah nilai sebenarnya Yang spesial lagi dari koleksi fashion dan Panyo Manuarta ini adalah Setiap produk itu sangat limited seri Jadi setiap produk itu ada kode serinya yang disertified by Panyo Manuarta sendiri Dan dimana kita produksinya juga sangat terbatas Jadi ada yang cuma satu, ada yang cuma lima, ada yang sepuluh gitu Dan itu memang kita dibatasi Jadi itu benar-benar selain high jewelry dan dari material yang ada value-nya Dia mempunyai nilai seni yang luar biasa Itu dari sun art value juga dari jewelry-jewelry tersebut Dan aku hari ini baru saja membeli gelang Cakep banget, gelang cakep banget Dan aku sengaja gak mau minta diskon Karena aku benar-benar pengen appreciate dari karyanya Bapak Panyo Manuarta Coba dong ambilin gelang yang aku beli hari ini dong Tepuk tangan dong Jadi cakep banget Jadi kalau Panyo Man ini kan bersama dengan fashion kita konsepnya sayap ya Jadi aku tadi order satu gelang Cakep banget Dan kali ini kayaknya bukan cuma white diamond Tapi ada black diamond juga ya Rini? Ada Jadi sebenarnya gini Karena Panyo Kenapa Sayap Kita kan mengangkat rehitam karena Nah yang berarti adalah harmony with God Yang disimbol dari saya Dan harmony with people Dimana kita menggunakan diamond and ruby light Yang berarti unconditional love Cinta tanpa syarat Dan juga dengan harmony with nature Dengan alam Yang dimana warna yang kita pakai adalah earth tones Seperti rose gold with black Dan warna hijau juga with emeralds Ini keren banget Ini yang hari ini aku beli Tapi ini ukurannya kecil Jadi aku lagi minta di custom Buat ada yang mau bayari? Jadi seperti itu Masih ada lagi pertanyaan?